Dengan Bung Akmal Marhali, kita lihat dulu Bung Akmal ini grafis bagaimana perjalanan Persija berikut ini. Ya ini masa-masa emas Persija dimulai pada tahun 1991 ini di era perserikatan sampai tahun 1994 ya. Memang nama Persija ini selalu berada di tempat teratas ya. Disusul dengan PSMS, kemudian PSM Makassar, Persebaya itu runner-up-nya dan PSMS juga. Oke lanjut kita lihat lagi kemudian di era Liga Indonesia, divisi utama tahun 1994 sampai 2008. Persija merajai Liga tahun 2001, runner-up-nya PSM Makassar. PSM juga belum punya stadion loh sekarang. Iya makanya mainan sih. Banyak yang senasih kayaknya. Nah ini masa jaya di era Liga Super tahun 2008 sampai 2015, masa jayanya nihil. Nah tau kenapa ini Bung? Kenapa kok tidak ada nih di 2008 sampai 2015? Ya sebenarnya ini kan problem 2008 sampai 2015 itu tadi peralihan dari masa tidak bisa menggunakan APBD. Ya kan klub-klub itu tidak boleh lagi menggunakan APBD. Karena keluar penmen dagri bahwa klub profesional tidak boleh pakai APBD sehingga kemudian klub-klub perserikatan yang biasanya menggunakan dana APBD masih gamang. Dari dana kemana ini? Kaget ya transisi ya? Kaget ya transisi itu. Sementara di Liga 1 dari 2007 sampai sekarang ini Persija juara di 2018. Nah itu tadi yang foto terakhir kita lihat itu. Sampai sekarang sudah 6 tahun belum ada lagi kita lihat foto Persija itu mengangkat trofi gitu kan. Oke saya ajak anda juga kita lihat ada beberapa komentar dari masyarakat. Komunitas supporter Jakmania membuat poster penolakan terhadap Kang Emil, Ridwan Kamil. Kemudian ada poster emang lure lah Jakarta dipimpin Boboto. Ya kan? Nah ada juga yang bikin boykot Ridwan Kamil. Pemirsa by the way kita tidak membahas politik ya disini ya. Bung Akmal bukan calon kepala daerah ya. Tapi kita membahas tentang dampak politik pada olahraga juga terjadi ternyata. Ada juga nih ya. Kemudian disebarkan poster-poster ini di kawasan JIS. Jakarta International Stadium. Nah bagi seorang Jakmania mendukung kandidat gubernur itu juga sama dengan mendukung masa depan Persija. Betul, betul. Bagaimana Bung Akmal Anda melihat soal ini? Ya jadi gini dulu ketika APBD digunakan untuk sepak bola profesional maka apa namanya ini menjadi supporter sepak bola itu menjadi mesin ya. Mesin masa untuk sebuah seseorang yang sedang mengajar jabatan untuk bisa menguasainya. Seperti misalnya dulu 2003, dimulai dari 2003 Persi Kediri juara. Eh Persi Kediri juara langsung Pak Haji Maskut naik lagi jadi wali kota. 2004 Persebaya juara Pak Bambang DH jadi wali kota. Kemudian 2005 Persi Pura juara Pak MR Kambu naik jadi wali kota Jayapura. Kemudian 2006 harusnya apa namanya yang juara itu ada sedikit ini. Finalnya kalah akhirnya harusnya PSIS yang juara. Tapi kemudian diambil oleh Persi Kediri. Faktanya kemudian Pak Sukawis Tarif naik lagi jadi wali kota Semarang. 2007 Gilan Sriwijaya, Pak Gubernur naik sebagai terpilih ketika Sriwijaya juara. Sampai 2010 Pak Rendra Kresna jadi Bupati Malang, arema juara. Artinya dulu ada, bukan kebetulan ada sinkronisasi antara juara liga dengan siapa yang akan pilkada di sana gitu. Artinya sejauh ini dengan masa yang sangat besar, dengan jumlah pendukung yang sangat besar, maka ini akan menjadi daya tarik sendiri orang-orang yang akan maju untuk kontestasi pemilihan. Merawat supporter sama dengan merawat konstituen ya dalam kontestasi pemilihan. Nah itu dia.